Kecamatan Aji Batak, Kebupaten Toba, memiliki dua pelabuhan kapal motor penyeberangan yakni KMP Ihan Batak milik Kementerian Perhubungan dan KMP Tau Toba yang dikelola oleh pihak swasta. Namun pada libur panjang, perayaan Tahun Baru Imlek tidak dioperasikan. Wisatawan yang datang mengaku kecewa. Memanfaatkan libur panjang Tahun Baru Imlek, banyak wisatawan menjadikan Danau Toba sebagai tempat favorit untuk berlibur. Mereka menganggap keindahan Danau Toba yang masih alami dan masih asri dapat menyejukkan mata, hati, dan perasaan penat selama melakukan aktivitas kerja. Namun para wisatawan kecewa lantara dua kapal motor penyeberangan yang ada di Danau Toba yakni KMP Ihan Batak milik Kementerian Perhubungan dan KMP Tau Toba yang dikelola oleh pihak swasta tidak dioperasikan. Padahal mereka berharap dapat merasakan KMP Ihan Batak yang dibuat dengan uang negara sebesar 32 miliar rupiah lebih dan merupakan KMP terbesar pertama di lokasi wisata ini. Bukan hanya itu, kekecewaan lain wisatawan, selain pelayanan tidak maksimal, KMP Ihan Batak juga melakukan kenaikan tarif penyeberangan lebih mahal dari KMP Tau Toba yang memiliki dua armada kapal penyeberangan. Kalau untuk di Sumatera ini, saya rasa ini destinasi yang paling bagus, paling indah untuk kemandangannya, dan kita juga biasa di sini kumpul keluarganya. Biasa di sini, setiap tahun di sini ada tempatan kita kemari, nikmati danau-kumpul danau, nikmati kemandangannya. So, itu memang, gimana ya? Suasana di situ asri, lebih dekat dengan alam lah. KMP Ihan Batak hanya mampu melakukan penyeberangan dari Aji Batak menuju Ambarita, Kebupaten Samosir, sebanyak lima kali perjalanan. Dari Toba, Sumatera Utara, Kontributor Nusantara TV, Acon Sirait melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.